Assalamualaikum, balik lagi bersama admin di channel amatir Jadwal TV. Koneksi data latar belakang adalah fitur yang memungkinkan aplikasi untuk terus mengakses internet, bahkan saat aplikasi tersebut tidak sedang digunakan. Oleh karena itu juga, fitur ini menjadi salah satu penyebab borosnya kuota data seluler. Untuk itu, di postingan kali ini, Jadwal TV akan berbagi tutorial cara nonaktifkan koneksi data latar belakang aplikasi di Xiaomi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk menonaktifkan koneksi data latar belakang aplikasi, di sini terdapat dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama, kita masuk ke setelan. Selanjutnya, kita scroll. Kita klik kelola aplikasi. Kemudian di sini, kita cari aplikasi mana yang ingin kita nonaktifkan koneksi data latar belakangnya. Sebagai contoh, di sini admin akan menonaktifkan koneksi data latar belakang pada aplikasi Google Chrome. Kita klik aplikasinya. Kemudian, kita pilih penggunaan data. Maka pada bagian ini, kita akan melihat tiga koneksi aktif yang bisa kita gunakan pada aplikasi Google Chrome. Yang pertama, data seluler. Yang kedua, Wi-Fi. Dan yang ketiga, koneksi data latar belakang. Dan sesuai judul, di sini kita akan menonaktifkan koneksi data latar belakang. Kita gulir, toggle warna biru ke sebelah kiri, seperti ini. Selanjutnya, kita klik OK. Nah ini, sudah dinonaktifkan koneksi data latar belakangnya. Kemudian, cara kedua untuk menonaktifkan koneksi data latar belakang aplikasi. Caranya, adalah dengan menekan dan tahan pada aplikasi yang akan kita nonaktifkan koneksi data latar belakangnya. Sebagai contoh, aplikasi Playstore, kita tekan dan tahan, seperti ini. Setelah muncul opsi pop-up, kita klik info APL. Maka akan sama seperti tadi, kita akan diarahkan pada bagian ini. Kita klik penggunaan data. Kemudian, di sini juga, kita nonaktifkan koneksi data latar belakangnya. Kita klik OK. Nah ini, sudah dinonaktifkan. Dengan menonaktifkan koneksi data latar belakang aplikasi, bisa menjadi solusi untuk menghemat kuota data seluler, agar lebih efisien saat digunakan. Terlebih lagi, jika kita memiliki kuota data yang terbatas. Dan itulah, tutorial singkat, cara nonaktifkan koneksi data latar belakang aplikasi di Xiaomi. Mungkin cukup sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!